Kontroversi mewarnai pertandingan perempat final sepak bola pekan olahraga nasional antara tim Sulawesi Tengah melawan tim Tuan Rumah Aceh. Dalam laga itu, wasit dipukul hingga pingsan, sementara pemain tim Sulawesi Tengah menangis usai kalah walkout. Momen pemain tim sepak bola Sulawesi Tengah menangis usai kalah walkout di perempat final PON 2024 menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat, para pemain melayangkan protes sambil berlinang air mata. Sejumlah pemain juga terlihat saling berangkulan di ruang ganti. Bahkan, kesedihan juga masih terasa hingga salah satu pemain berada di toilet pria. Pertandingan Aceh versus Sulawesi Tengah di Stadion Dimurtala Aceh pada Sabtu lalu viral gara-gara keputusan kontroversial wasit hingga sang pengadil jatuh di pukul pemain. Dalam laga ini, wasit Eko Agus Sugiharto mengeluarkan tiga kartu merah untuk pemain Sulawesi Tengah termasuk Rizki Saputra yang memungkul wasit hingga terkapar. Pasca insiden tersebut, sebuah wasit yang bertugas dalam semifinal dan final sepak bola PON akan diganti dengan wasit dari Liga 1 dan Liga 2. Pak Eric juga sudah minta supaya pertandingan semifinal dan final di PON itu bisa berlangsung fair tidak lagi seperti sekarang kemarin. Yaitu dengan mengganti semua wasit yang ditugaskan kemarin. PB PON selaku penitia pelaksana PON Aceh Sumut 2024 menyatakan siap mendukung investigasi yang akan dilakukan PSSI. Dengan sendirinya nanti akan dilakukan investigasi secara mendalam baik kepada atletnya, kepada wasitnya, atau kepada siapapun sehingga nanti siapa yang dianggap salah pasti akan mendapatkan tindakan hukuman maksimal. Akibat kepemimpinan wasit yang kontroversial itu tim sepak bola putra Sulawesi Tengah tidak melanjutkan pertandingan pada babak perpanjangan waktu. Maka otomatis tim sepak bola putra Aceh melangkah ke semifinal yang akan dimainkan pada Senin malam. Di beliputan CNN Indonesia.